Sebenernya puasa aku sebelum-sebelumnya udah puasa Jadi dari awal aku mualaf kan udah dari 2015 juga Cuman gak ada yang tau Jadi aku puasanya diambim Gitu Pertama karena cedera Terus karena aku lihat cederanya tuh udah susah ditahan Dan efeknya tuh udah gak baik buat aku Dan juga aku gak yakin aku bisa latihan maksimal gitu Sedangkan kalo di aku sendiri tuh Untuk setiap pertandingan aku harus latihan maksimal Karena gimana pun persiapan itu penting banget Jadi aku gak mau nyesal kemudian Karena pernah kan dulu Waktu masih kecil gitu ya Latihannya males Terus pas tanding goyang Atau gak sebagus yang lain Malu gitu Terus baru mikir sendiri Ya tau kemarin aku latihan nih yang teknik ini aku latihan banyak Jadi semenjak itu tuh aku gak mau yang setiap tanding gak salah Aku kan tanding aku harus latihan maksimal Jadi mulai total gitu ya Jadi aku takut Nanti Dipaksain tanding Aku gak melihat baik-baik Gimana aku Gak memperhitungkan Jadinya malah tandingnya gagal gitu Jadi sebisa mungkin maksimal Oke Kalo si wushu sendiri tuh cenderanya tuh bagian males sih Kak biasanya kalo pemain bola kan di kaki Kalo wushu tuh di sebelah mana? Wushu juga di lutut Angle Pinggang Pinggang Kalo kalituan di bagian mana? Lutut Lutut Tapi di operasi kayak gitu-gitu gak? Sebenernya ada anjuran operasi dari dokter Tapi ada dokter lain juga yang kasih solusi di terapi aja Karena bagaimanapun lutut sesuatu yang baik-baik nih Yang sudah dibuka dan dipasang lagi Itu gak akan 100% Gak akan ada yang bisa menjamin Mungkin ada yang bisa, ada yang tidak gitu Jadi ditanya balik lagi Kamu maunya gimana? Terus yaudah aku tahan aja sakitnya Aku gak bisa operasi Yang penting terapi dan kasih porsi latihan yang tepat Sampai sekarang masih gak berjalan terapinya? Sekarang sih udah gak Soal kalau lagi nih, saya reja sedikit ya Bagaimana sih awal ketemunya, awal deketnya? Kalau ketemu pasti di Wushu ya Maksudnya awal pertama dekatnya yang gila-gila gimana? Awal deketnya sih karena Apa-apa tuh kita cocoknya tuh emang Aku sama ada 2-3 orang temen tuh barengan terus Terus apa-apa Minta tolongnya aku ke dia, dia ke aku Dan terutama kalo lagi di China ya Dia kan gak bisa mandarin Terus yang bisa tuh aku Jadi apa-apa aku, eh tolongin dong Tolongin dong Terutama-lama jadi temenan Terus curhat segala macem Ada apapun itu Kita sharing Kita ada berempat sih sebenarnya Berempat berlima Sharing selalu Terus Latiannya, kendalanya apa Pokoknya apapun kita share Kendala latihan, pertandingan Eh ini nih kalo kita tanding kita harus begini Kita latihan harus begini gitu Jadi dari sana Terus akhirnya bisa timbul rasa suka gimana Kak? Ada tembak-tembakan gak sih? Kayak kita-kita nih Anak-anak muda ada Gak ada sih Soalnya kan kita dari temenan ya Terus bisa dibilang sahabat temen baik banget Yang udah tau dia kayak gimana, aku kayak gimana gitu Jadi gak ada kejadian nih kayak gengsi juga Ngomongnya kayak aneh gitu Karena kita tuh temenan sahabat gitu Jadi begitu dua-duanya udah sadar Oh ini lebih nih gitu Baru kita ngomongin Sebenarnya kita ini mau serius atau enggak Karena susah jalan yang pertama Jadi kalo emang enggak, dijauhin diri Gak mau gak usah sama sekali Gak usah coba-coba Tapi kalo emang mau ya udah serius Jadi gak ada pacar-pacaran Yang waktu itu emang beker Terus Lucu aja sih kalo bisa dibilang jadian Karena latihan bareng terus Terus yang temen yang gimana sih Yang udah gak ada jaim-jaimnya gitu Terus waktu itu berarti Hulaipinya langsung ke orang tuanya Kalian soal kah? Untuk ngomong Wah mau nikah nih gitu Awal-awalnya Kita berdua dulu Karena kita pengen Memastikan kita serius Terus dengan konsekuensi Segala konsekuensi yang ada Terus awalnya Kita ke kakak aku dulu Karena memang kakak aku tuh yang pengurus Yang tau kita berdua Terus baru ke mama Oke Alinsuel Kan pasti Yang sama-sama kita tau juga Perjuangannya berat banget ya Waktu itu Ke Wulevi Sempat ditolak kah pertamanya Sama mamanya Kalinsuel Atau Bagaimana sih? Ditolak terus Hahaha Tapi ini ya maksudnya Sampai sekarang masih tetep Komunikasi kan sama orang tua Udah komunikasi Kalo kemaren sempet Putus Terus Setiap kali Mau komunikasi ke orang tua Nggak bisa Tapi akhirnya ada penengah Yang ngasih tau ke mama Ternyata mama nggak tau Entah tau entah nggak Jadi Nomor aku tuh di blok Oke Jadi aku nggak bisa Nelfon ke mama Akhirnya ada yang penengah Ada yang ngasih tau Nih dia tuh nelfon Selama ini Nyari Tapi nggak bisa Terus mama kira Kok dia nggak nyari-nyari Apa nggak kangen sama orang tua Ya Apa sih kabarnya Gitu Terus akhirnya baru dikasih tau Dia nyari loh Coba deh telfonnya Dinin Baru akhirnya bisa Nelfon Oke gitu Ini kayaknya kayak lagi curhat gitu loh Sama temen Lihat mukanya Aduh Kayaknya Kayak lagi ngomong sama Apa Personilnya Blackpink loh Iya Bisa Gitu Halo Kalinsa Soal puasa nih Ini udah telfon keberapa sih Kalinsa udah puasa tuh Sebenernya puasa aku Sebelum sebenernya udah puasa Jadi dari awal aku mau alaf kan udah Dari 2015 juga Cuman nggak ada yang tau Iya Jadi aku kuasanya diem diem Gitu Berarti sekarang udah tahun keempat lah ya Ketiga 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 2015 tuh akhir soalnya Oke Berarti udah Terbiasa dong menjalankan Waktu awal-awal tuh Ada rasa gimana nggak sih Kayaknya Ah Apa namanya Nggak kuat lah Atau Cobaan terbesarnya tuh apa sih Hmm Apa ya Karena waktu pertama aku kuasa itu kan aku latihan Nggak ada yang tau Jadi jadwal latihan itu Nggak 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 bergeser Sama persis Seperti kalau nggak puasa Jadi pastinya berat ya latihannya Cuman Karena nggak ada yang tau Mau nggak mau Aku kuat Hahaha Mau nggak mau Aku maksain Gitu Jadi Nggak bisa ngeluh kan Karena nggak ada yang tau Jadi aku nggak ada temen buat ngeluh Semakin nggak bisa ngeluh kan Mau nggak mau kita Ya udah deh Mau gimana lagi Gitu Oke Kalau menu favoritnya apa kak Waktu baru buka puasa Biasanya Hmm Apa aja sih Apa aja Kayak maksudnya ada yang wajib nggak sih Kayak harus kurma Atau Kayak manis Ya sih kan Aku sih air putih sih Aku sukanya air putih Pokoknya Air putih tuh harus Apalagi di bulan puasa Aku minum air putih yang lebih banyak Harus lebih banyak Terus Yang penting asupan gizinya Tetap ada daging Ada sayur Ada nasi Terus dibarengin buah gitu Misalnya hari biasa agak males makan Makan buah gitu Hari Kalau udah bulan puasa Dipaksain harus inget Harus makan Gitu Oke Terus Kalau kegiatan tambahan di bulan puasa Apakah luca Apakah mengikuti ujian Atau Gimana Ya pengennya sih Memang lebih fokus ke ibadah ya Jadi kegiatan yang lain tuh agak dikurangin Biar gak terlalu sibuk Terus punya banyak waktu sama suami buat ibadah gitu Karena kemarin-marin gak sempet kan Gak bisa Kita berdua tuh sama-sama latihan Bahkan untuk puasa aja Tahun lalu kita gak bisa puasa Karena lagi di China Untuk buka Untuk sahur tuh Kita gak ada tempat untuk buka Dan gak ada makanan gitu Jadi kita gak bisa puasa gitu Jadi begitu udah gak latihan Ada kesempatan Ya kita maksimalin ibadah aja sih Menikmati